Intro Detik-detik kendaraan lapis baja bantuan NATO untuk Ukraina dihancurkan oleh artileri Rusia Rami Bredar di media sosial Telegram pada Kamis 23 Februari 2023 Pada awal rekaman, terlihat kendaraan lapis baja Ukraina sedang beroperasi melaju dengan kecepatan tinggi Namun, tak butuh waktu lama bagi militer Rusia untuk menghentikan kendaraan lapis baja tersebut hingga meledak dan rusak para Seperti yang terlihat dalam rekaman, keupulan asap tebal memeduhi kendaraan lapis baja tersebut Kendaraan militer itu kemudian oleng dan masuk ke dalam semak-semak Meski begitu, awal kendaraan terlihat masih selamat dan langsung melarikan diri ke dalam hutan untuk menghindari serangan susulan Intro 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 Rusia melaporkan secara total 386 pesawat Ukraina 210 helikopter, 3.213 kendaraan udara tak berawak 405 sistem rudal anti pesawat di eliminir sejak awal operasi khusus Sedangkan dari Kubukiv, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 620 tentara Rusia di eliminir dalam saat terakhir Total 145.060 prajur Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-365 Terima kasih telah menonton